Di awal tahun 80-an, Kiyai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat sholat Jum'at di Masjidil Haram, tanpa sengaja, ia berkenalan dengan seorang Sheikh dari Bagdad yang bernama Sheikh Hassan. Mengingat dua sosok tersebut memang alim dan fasih bahasa Arab, perkenalan berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Keanehan terjadi saat Kiyai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur Indonesia. Sheikh Hassan bertanya kepada Kiyai Masyudi, Apakah Anda kenal dengan Kiyai Haji Abdul Hamid Pasuruan? Kiyai Masyudi pun kaget dan balik bertanya, Beliau itu guru kami yang masyur ke alimannya. Dari mana Anda mengenal Kiyai Hamid, Wahai Sheikh Hassan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lasem adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Banyak orang-orang Cina yang sukses berdagang di Lasem. Selain itu, banyak ulama-ulama karismatik yang lahir di Lasem. Salah satunya adalah Kiyai Haji Abdul Hamid, Atau lebih dikenal dengan Bah Hamid Pasuruan. Kiyai Haji Abdul Hamid lahir pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem Rembang, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Abdullah bin Umar, seorang tokoh Islam yang rajin dan taat beragama. Sementara ibunya adalah Raihannah, putri dari Kiyai Siddiq. Menurut buku Abdul Wasadik yang berjudul Kiyai Haji Hashim Ash'ari dan Kiyai Haji Abdul Hamid Bapak NU Kita, dan buku karangan Hamid Ahmad yang berjudul Percik-Percik Keteladanan Kiyai Haji Abdul Hamid, disebutkan bahwa nama kecil Kiyai Haji Abdul Hamid adalah Abdul Mu'ti atau dipanggil Dul. Beliau adalah anak keempat dari dua belas bersaudara yang dilahirkan dari rahim Nyai Raihannah. Mu'ti kecil bukanlah anak manis yang sehari-harinya diam di rumah. Dia berkembang menjadi anak yang lincah, aktif dan nakal. Meskipun begitu, ia memiliki sifat rajin membantu orang tuanya. Ibunya selalu mendidik dan mengajarkannya sholat lima waktu berjamaah saat ia masih kecil. Bahkan, saat Mu'ti ketinggalan sholat berjamaah, ia menangis sehingga sang ibu mengulangi sholatnya dan berjamaah bersamanya. Mu'ti juga sering disuruh ibunya membawakan oleh-oleh untuk diberikan kepada gurunya, dan ia merasa senang walaupun oleh-oleh yang ia bawa sederhana. Hal ini menunjukkan bahwa masa kecil Mu'ti bersih dari sifat sombong. Pada saat itu, di Lasem memiliki ulama besar yang disegani oleh masyarakat, yaitu Kiai Ma'asum, Kiai Baydawi, dan Kiai Muhammad Siddiq. Pada usia tujuh tahun, Mu'ti dididik dan dibimbing sendiri oleh ayahnya dalam belajar Al-Quran dan dasar hukum Islam. Pada usia tujuh tahun itu pula, ia sudah hafal Nadom Balawah Jawahir Al-Maknum. Dengan bimbingan langsung dari ayahnya, ia mulai menghafal buku-buku gramatika bahasa dan sastra Arab Alfiyah Ibn Malik. Ketika ia berusia sembilan tahun, sebagai orang yang tak beragama, ayah maupun ibunya, memang mengharapkan agar anaknya bisa menjadi orang yang berbudiluhur di kemudian hari. Pada usia dua belas tahun, atau sekitar tahun 1926, ia dipondokan ke pesantren Kasingan Rembang. Pesantren ini diasuh oleh Kiai Haji Khalil bin Harun, mertua Kiai Haji Misri Mustafa. Di pesantren Kasingan, ia mendalami ilmu gramatika bahasa dan sastra Arab, seperti ilmu Nahu, Saraf, Balalloh, dan Arud, selama kurang lebih satu setengah tahun. Kemudian pada usia 13 tahun, ia diperintah ayahnya, dan mengabdi kepada kakeknya Kiai Muhammad Siddiq, atau Mbah Siddiq, di Jember, Jawa Timur. Dikisahkan, pada saat Mu'ti berada di rumah kakeknya, yaitu Kiai Siddiq, tiba-tiba, datanglah Rasulullah S.A.W., dan saat itu, ia sedang bersama kakeknya. Rasulullah S.A.W. bertanya kepada Mbah Siddiq, siapakah anak ini? Mbah Siddiq menjawab, ini cucu saya. Dua tahun kemudian, Rasulullah S.A.W. memberikan pesan ke Mbah Siddiq, dan meminta agar cucunya, yaitu Abdul Hamid, yang berusia 15 tahun, agar diajak menunaikan ibadah haji. Dikisahkan, ketika ziarah kemakam baginda Rasulullah S.A.W., mereka bertemu Mbah dengan Rasulullah S.A.W., dan sempat bersalaman. Keduanya juga mencium tangan Rasulullah S.A.W., bukan dalam keadaan tidur. Setelah pulang dari ibadah haji di Makkah, Kiai Haji Hamid Muda, melanjutkan belajarnya di pondok pesantren Tremas, yang didirikan oleh Kiai Manan. Pada saat itu, pesantren Tremas, diasuh oleh Kiai Dimiyati bin Abdullah bin Manan. Mula-mula, pada saat di pondok Tremas, Kiai Hamid hidup prihatin karena kiriman ayahnya, hanya cukup untuk makan nasi tiul. Yang membuat prihatin adalah, bahwa lokasi warung langganan Kiai Haji Hamid Muda, jauh dari pondok pesantren. Apa boleh buat, kaki melangkah setiap hari dengan memakai celana panjang, dan bersepatu persis halnya orang berangkat ke kantor. Sepatunya disemir dengan mengkilap. Lima tahun di sana, beliau ditunjuk sebagai lurah pondok. Kala itu, beliau seumuran, dan satu zaman dengan Kiai Abdul Ghafur Pasuruan, Kiai Harun Bayuwangi, dan Kiai Masduki Lasem. Selain menjadi lurah pondok, Kiai Hamid Muda, juga mengajar ilmu fikih, hadis, tafsir, dan sebagainya. Sehingga ia pun mulai mendapatkan bisyarah, dan tidak memerlukan lagi kiriman dari orang tuanya. Setidaknya tidak perlu makan nasi tiwul. Ada pun perubahan nama Abdul Mu'ti menjadi Abdul Hamid. Dalam hal ini ada dua versi. Menurut buku karya Hamid Ahmad disebutkan, Begini orang-orang itu banyak yang memanggilku Haji Hamid atau Kiai Hamid, daripada orang-orang keliru lebih baik aku saja yang mengalah. Namaku diubah menjadi Hamid. Namun, tidak jelas kapan nama itu berubah, kata Kiai Hamid Ahmad saat wawancara dengan Kiai Haji Zaki Ubaid. Sedangkan menurut buku karya Abdul Wasadik, nama itu berubah ketika ia mondok kekasingan rembang, sekitar usia 12 atau 13 tahun. Kiai Haji Abdul Hamid, menikah di usia 22 tahun dengan sepupunya sendiri, yaitu Nyai Hajah Nafisah bin Kiai Haji Ahmad Kushairi bin Kiai Haji Muhammad Siddiq. Pernikahan mereka berlangsung pada hari Kamis 12 September 1940 Masehi. Disebutkan dalam undangan akad nikah, dilangsungkan di Masjid Jami'a Pasuruan, pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan walimah pada pukul 2 siang. Namun, hal ini tidak sesuai rencana, karena mempelai pria terlambat datang, terpaksa acara walimah dimulai saja meski tanpa kehadiran mempelai pria. Baru pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, rombongan yang ditunggu datang juga. Akibatnya, para tamu sudah pulang, dan akad nikah disaksikan oleh beberapa keluarga saja. Kok datang telat? Tanya Kiai Haji Ahmad Kushairi kepada Mbah Maksum, selaku pemimpin rombongan dari LASEM. Saya ajak mampir-mampir ziarah ke makam Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Jawab Bah Maksum, Loh, pengantin kok diajak ziarah? Ujar Kiai Haji Ahmad Kushairi. Dari pernikahan ini, Kiai Haji Abdul Hamid dan istri, dikaruniai lima orang anak, yaitu Muhammad Nu'man, Muhammad Nasih, Muhammad Idris, Anas, dan Zainab. Namun dua puteranya, yaitu Anas dan Zainab, meninggal dunia, sewaktu mereka masih kecil. Kiai Haji Abdul Hamid menjalani masa-masa awal kehidupan keluarganya, dengan tidak mudah. Selama beberapa tahun, beliau harus hidup bersama mertuanya, di rumah yang sangat sederhana. Sedangkan, untuk menghidupi keluarganya, tiap hari ia mengayuh sepeda sejauh 30 km pulang pergi, sebagai belantik sepeda. Sebab, kata Kiai Idris, pasar sepeda waktu itu ada di desa Porong, Pasuruan, 30 km ke arah barat kota Pasuruan. Namun demikian, tidak pernah sekalipun terdengar kenuhan darinya. Bahkan beliau sedemikian rupa, dapat menutupinya, sehingga tak ada orang lain yang mengetahui. Orang tua, kalau tidak pernah mendapat cobaan dari anak atau keluarga, dia tidak lekas naik derajatnya. Katanya suatu kali mengenai ulah seorang anaknya, yang agak merepotkan. Kiai Haji Abdul Hamid, menggunakan kesabaran dalam mendidik anak-anaknya. Kiai Idris mengatakan, bahwa anak-anak Kiai Abdul Hamid, tidak pernah dimarahi oleh beliau, apalagi dipukul oleh Kiai Hamid. Ayahnya lebih banyak memberikan pendidikan lewat keteladanan. Nasihat sangat jarang diberikan. Akan tetapi, untuk hal-hal yang sangat prinsip, misalnya solat, puasa, Kiai Haji Abdul Hamid, sangat tegas. Setelah beberapa bulan setelah menikah, Kiai Haji Abdul Hamid diperintah oleh Kiai Haji Ahmad Kusyairi, menggantikan kedudukannya sebagai pengasuh pondok pesantren Salafiyah. Sedangkan Kiai Haji Ahmad Kusyairi, pindah ke Glenmore Banyuwangi, mengajar dan mendirikan pesantren sendiri. Kiai Haji Abdul Hamid, memang sosok yang sangat rajin belajar. Beliau sering membeli kitab-kitab, untuk dipelajari sendiri. Bahkan, setelah berkeluarga di Pasuruan, beliau masih mengaji kepada Habib Ja'far bin Sheikhhan Assegaf, seorang tokoh ulama' waliyullah. Menurut beberapa riwayat, sewaktu berada di Pasuruan, Kiai Haji Abdul Hamid, mempunyai aktivitas rutin, yaitu setiap sore, beliau menghadiri pertemuan pengajian dengan metode mudhakaroh, yang diselenggarakan oleh Habib Ja'far bin Sheikhhan, pukul 16.30 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat. Dalam majlis tersebut, dihadiri oleh banyak ulama-ulama' yang spesifik membahas kitab Ihya'ul-Muddin, karya Imam Ghazali. Dalam hal ini, Kiai Haji Abdul Hamid, sering ditunjuk oleh Habib Ja'far, sebagai juru bicara untuk menyampaikan kesimpulan aplikasi masalah, dari beberapa poin kalimat. Berkat kumpul dengan para ulama' terutama Habib Ja'far, kawalian Kiai Haji Abdul Hamid mulai nampak. Meskipun sebelum bertemu Habib Ja'far, kawalian Kiai Haji Abdul Hamid sudah ada. Sobat Kalam Karamah yang dimuliakan Allah Dalam artikel NU diceritakan, bahwasannya Kiai Haji Abdul Hamid pergi ke Baghdad setiap tahun, bermula dari kisah yang dialami langsung oleh Kiai Masyudi, Sanan Kulon Blitar, yang diceritakan sekitar tahun 2007 hingga 2008 sebelum wafat. Sebelumnya, cerita ini tidak pernah diceritakan ke siapapun, hal itu atas permintaan Kiai Haji Abdul Hamid sendiri ketika masih hidup. Al-kisah, di awal tahun 80-an, Kiai Masyudi melaksanakan ibadah haji. Pada saat solat Jumat di Masjidil Haram, tanpa sengaja, ia berkenalan dengan seorang Sheikh dari Baghdad yang bernama Sheikh Hassan. Mengingat dua sosok tersebut memang alim dan fasih bahasa Arab, perkenalan berbincangan menjadi akrab diliputi kehangatan dalam bahasa Arab. Keanehan terjadi saat Kiai Masyudi mengenalkan bahwa dirinya berasal dari Jawa Timur Indonesia. Sheikh Hassan bertanya kepada Kiai Masyudi, Apakah Anda kenal dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan? Kiai Masyudi pun kaget dan balik bertanya, Beliau itu guru kami yang masyur ke alimannya. Dari mana Anda mengenal Kiai Hamid, Wahai Sheikh Hassan? Namun ternyata, jawaban Sheikh Hassan lebih mengagetkan lagi, yang intinya bahwa, ia kenal baik dengan Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, sebab sang Kiai selalu hadir pada acara haul Sheikh Abdul Qadir Jailani di Baghdad. Tidak hanya itu, ketika di Baghdad, Kiai Haji Abdul Hamid selalu bermalam di rumah Sheikh Hassan ini, rutin setiap tahun. Singkat cerita, selepas sholat Jumat sebelum keduanya berpisah, Sheikh Hassan mengakhiri percakapannya, dengan menitipkan salam kepada Kiai Hamid, yang intinya, Sheikh Hassan menunggu kedatangan Kiai Hamid, pada haul Sheikh Abdul Qadir Jailani, tahun depan di rumahnya di Baghdad. Sesampainya di Indonesia, karena amanah titipan salam dari Sheikh Hassan, Kiai Masyudi sowan langsung kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Baru sampai di depan rumah, Kiai Haji Abdul Hamid pun langsung keluar, mempersilahkan Kiai Haji Masyudi masuk. Seolah beliau sudah tahu, maksud kedatangan tamunya. Bahkan Kiai Haji Abdul Hamid mendahului menyapa, dengan berbisik ke telinga Kiai Masyudi. Nak Masyudi, jangan cerita ke siapa-siapa, kalau bertemu Sheikh Hassan. Salam sudah saya terima, mohon jangan cerita kepada siapa-siapa. Setelah Kiai Haji Abdul Hamid wafat, baru Kiai Masyudi menyampaikan kisah ini, kepada salah satu menantu Kiai Idris, putra Kiai Hamid, agar menanyakan langsung kepada Kiai Idris Hamid, apakah dahulu abahnya, setiap tahun selalu pergi ke Bagdad. Namun putra Kiai Hamid itu menjelaskan, bahwa abahnya belum pernah pergi jauh kemana-mana, tercuali pada saat melaksanakan haji. Subhanallah, karomah beliau para wali Allah. Sobat kalam karomah yang dimuliakan Allah. Ada kisah lainnya, dalam buku ziarah wali Kiai Hamid Pasuruan, dan tradisi Islam Nusantara, yang dikarang oleh Dr. Badruddin, dikisahkan bahwa, karomah Kiai Haji Abdul Hamid, yaitu bahwa beliau dapat mengetahui perkara, sebelum adanya kejadian. Suatu ketika, ada seorang tamu dari luar kota Sowan kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Seperti biasa, para tamu memberikan amplop atau uang kepada Kiai Haji Abdul Hamid, sebagai bentuk penghormatan, atau dikenal dengan istilah, salam template. Orang yang Sowan ingin memberikan uang sebesar 10 ribu rupiah kepada Kiai Hamid. Namun karena terburu-buru, dia belum sempat menukarkan uang, sehingga masuk ke dalam rumah Kiai Haji Abdul Hamid, dengan selembar uang 20 ribu rupiah. Rencananya, uang 10 ribu rupiah diberikan kepada Kiai Hamid, dan sisanya dibuat ongkos pulang ke daerahnya. Dia mencoba menukarkan uang kepada para tamu di sampingnya, tetapi para tamu tidak ada yang mempunyai uang pecahan 10 ribu rupiah. Namun tiba-tiba, Kiai Haji Abdul Hamid keluar untuk menemui para tamu, termasuk orang tadi. Semua tamu bergegas Sowan, dan duduk di depan Kiai Haji Abdul Hamid. Setelah selesai, semua tamu berpamitan kepada Kiai Haji Abdul Hamid, termasuk orang itu. Mungkin karena orang itu gugup, selembar uang 20 ribu rupiah langsung diberikan kepada Kiai Haji Abdul Hamid. Namun sebelum orang itu berpaling, Kiai Haji Abdul Hamid merogoh sakunya, lalu mengatakan kepada orang tersebut, ini kembaliannya 10 ribu rupiah. Orang tersebut pun langsung terkejut. Sobat kalam karomah yang dimuliakan Allah. Ada kisah lainnya lagi, dalam buku Percik-Percik Kiai Haji Abdul Hamid karangan Kiai Hamid Ahmad. Disebutkan bahwa, Bahamid Pasuruan wafat pada hari Sabtu 25 Desember 1982 Masehi, tepat pada pukul 03.00 WIB atau Dinihari. Beliau mengembuskan nafas terakhirnya, pada usia 70 tahun, dalam hitungan hijriyah. Seorang ulama besar, tokoh panutan meninggalkan murid dan para jamaahnya, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar pun segera menyebar lewat radio, dari mulut ke mulut, dan dari telepon ke telepon. Ketika itu, umat datang berbondong-bondong untuk melayat ke rumah duka sejak pagi. Mereka datang dari berbagai penjuru daerah. Umumnya seperti tidak percaya bahwa, Kiai Haji Abdul Hamid telah wafat. Melihat banyaknya orang yang melayat, keluarga tidak mau mengambil resiko, khawatir akan keranda akan rusak, karena bakal jadi rebutan para pelayat. Menjelang waktu asar, keranda pun dibawa ke masjid. Keranda itu berjalan dari satu tangan ke tangan yang lainnya, karena sangking padatnya pelayat, sehingga tidak bisa berjalan. Terjadilah tarik-menarik keranda, yang hendak keluar lewat gerbang barat atau timur. Konon, dari rumah ke masjid dibutuhkan waktu hingga dua jam. Dikisahkan bahwa para jamaah yang mensolati, melebar tidak hanya sampai masjid atau alun-alun, tetapi terus ke timur hingga perempatan PLN, sekitar 100 meter, dan memenuhi jalan niangga, hingga ke ujung utara, dan ruas-ruas jalan nusantara sepanjang 1 kilometer. Kiai Haji Ali Ma'asum bertindak sebagai imam sholat. Setelah sholat asar, Kiai Haji Abdul Hamid disemayamkan di kompleks Makam Sebelah Barat Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Posisi makam beliau terletak di antara Makam Habib Ja'far bin Sheikhhan As-Segaf, guru beliau, Kiai Haji Ahmad Kusyairi, mertua beliau, dan Kiai Haji Ahmad Sahal, ipar beliau. Dalam buku ziarah wali Kiai Hamid Pasuruan, dan tradisi Islam Nusantara, karangan Dr. Badruddin, dikisahkan, bahwasannya keberadaan makam Kiai Haji Abdul Hamid, membawa berkah, terhadap kemakmuran masjid, dan pedagang di sekitar makam. Setiap hari makam Kiai Haji Abdul Hamid, tidak pernah sepi, dari peziarah lokar, atau luar kota. Pada umumnya, para peziarah wali Songo Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, tidak pernah melewatkan kesempatan untuk ziarah ke makam, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Tidak hanya itu, semenjak ada makam Kiai Haji Abdul Hamid, setiap malam Jumat lagi, kawasan sekitar masjid dan alun-alun kota Pasuruan, menjadi sangat ramai. Sobat kalam karomah yang dimuliakan Allah, inilah kisah perjalanan hidup, dan karomah, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Semoga kisah ini bisa menjadikan kita, agar selalu ingat kepada ulama-ulama kita, dan mengamalkan ilmu-ilmu, yang telah mereka ajarkan kepada kita. Mari sejenak kita kirimkan Al-Fatihah untuk Kiai Haji Abdul Hamid. Wallahu'alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.